Oke jadi sekarang balik lagi ke youtube channel BMSM Kali ini gue mau ngejain Soal fisika Kode Kode 124 Tahun 2017 Oke ini yang bagian Saintex nya Jadi nanti bakal dibahas Full lengkap Dari Kode ini bakal dibahas dari nomer 1 Sampai abis Jadi nanti kalian stay tune aja buat nonton Dari awal sampe akhir Nah buat nomer 19 ini Dia ini menggabungkan dua konsep Konsep pertama itu elastisitas Dan satu lagi adalah gaya Dimana gayanya nanti harus kita translate Oke Tapi ini kita langsung kerjain aja coba Dikasih tau gini soalnya Elevator pada sebuah bangunan dirancang Agar dapat mengangkat beban Dengan percepatan sekian Ini maksudnya lift ya Percepatan sekian Elevator tersebut menggunakan kawat Dengan panjang 10 meter Panjangnya 10 meter Luas penampang 4 x 10 pangkat min 5 Ya kan A sama dengan 4 x 10 pangkat min 5 Meter kuadrat Nah Dan modulus yang Adalah sekian Untuk alasan keamanan Renkangan disyaratkan Lebih kecil dari ini kan Percepatan gravitasi 10 meter per sekian kuadrat Beban maksimum Udah termasuk masa elevator Yang masih aman diangkat Nah Kita udah dapet ini Terus Panjang kawatnya itu tadi 10 meter Lalu Renggangan Renggangan maksimum Sama dengan 2 x 10 pangkat min 4 Ya kan Terus Udah kayak gitu Kita dikasih tau Modulus yang Atau Kalau di Bimbel-bimbel lain Ataupun guru Kadang mengajarkan Modulus yang itu Dilambangkan E Ataupun Y Y Kayak gini nih Izek Y Kayak gini Kadang kan orang Nulisnya kayak gini Kayak gini Itu Nilai Modulus yangnya itu Adalah 1,25 X 10 pangkat 12 Kenapa Gue gak nyantumin Satuan Ya Itu Opsional sih sebenernya Kalau mau nyantumin Ya boleh Kalau gak Yaudah Yang penting kalian paham Dengan konsep dasarnya Oke Nah Kita udah dapetkan Kita udah dapetkan Apa yang kita butuhkan Oh Ini A kecil Percepatan Itu 2,5 meter Per second Kuadrat Oke Apakah ada lagi Udah Udah cukup Jadi gini Rumus dari E Rumus dasarnya itu adalah Tegangan Per Renggangan Buat kalian yang pengen tau Secara lengkap Silahkan kalian cek langsung Di Youtube Di playlist kita Yang ngebahas tentang Elastisitas Oke Playlistnya ada Kalau nanti Di akhirnya Oke Nah lalu Kita dikasih tau Kalau Renggangan maksimumnya itu Adalah 2 x 10 pangkat Min 4 Maka nanti Tegangannya Sama dengan E dikali Renggangan Modulusnya yang dikali Renggangan Nah Tadi ini 1,25 x 10 pangkat 12 Kalau gak salah sih Dikali dengan 2 x 10 pangkat Min 4 Bener gak ya Iya bener Nah Ini tinggal kita kurangin Jadi 8 Sama yang ini kan Ini berarti udah hilang Lalu ini dikali Berarti hasilnya adalah 2,5 x 10 pangkat 8 Ini tegangannya Nah Tegangan sendiri itu Rumusnya adalah F per A Oke Maka kita dapat nanti 2,5 x 10 pangkat 8 Sama dengan F per Luas penampangnya Tadi gue lupa Berapa 4 x 10 pangkat Min 5 4 x 10 pangkat Min 5 Iya kan Maka nanti Kita dapat 100 Sorry 2,5 x 10 pangkat 8 Dikali dengan 4 x 10 Pangkat Min 5 Ini kita kurangkan Nanti Min 10 pangkat 3 Lalu ini 2,5 x 4 Itu hasilnya adalah 10 x 10 pangkat 3 Ini kan Sama dengan F Ini adalah F nya Gayanya Nah Sedangkan kita Tahu sendiri Dimana F ini harus kita Translate Oke Gimana cara Mentranslate Gayanya Jadi gini Kita perlu Kalau kalian gak paham Kalian perlu Bikin dulu Gambarnya Gini Ini misalkan Lift Oke Ini lift kan Lalu di dalamnya Lalu di dalamnya itu Ada Manusia nih Ada orang Ini ada orang Ini ada tegangan tali Dan dia bergerak Atas Ya kan Nah Dimana disini sendiri Ada gaya Berat Oke Nah Gaya berat Gaya berat ini Kita anggap Totalnya Sudah jadi Satu benda Di si lift Ini Dengan si orang Ini Berarti nanti Kita udah Dapet Bentuknya Bakal jadi Kayak gini Doang Sama kayak Benda Biasa Oke Dia bergerak Ke atas Dan ini Ke bawah Dia ada beban Maka nanti Kita dapet rumus Sigma F Sigma F Sama dengan M dikali A Oke Nanti kita dapet Bahwa F Min W Sama dengan M kali A Dimana F Sama dengan M Kali A Ditambah W Nah W sendiri itu Adalah Gaya berat kan Dengan M Kali G Rumusnya Maka nanti F Sama dengan M Kali A Ditambah M Kali G M nya kita bawa Keluar Maka nanti Bentuknya bakal jadi M Dikali A Tambah G Ya kan Dimana A 2,5 Dan G Itu 10 Maka kita dapet M Kali 2,5 Tambah 10 Atau 12,5 M Itu buat F Nah berarti Nanti kita masukin 10 Pangkat 4 Sama dengan 12,5 M Ya kan Nah Lalu M sendiri Itu berapa 10 Rp Dibagi Dengan 12,5 Atau 100 Rp Dibagi Dengan 12,5 12,5 Itu bakal Menghasilkan Angka 80 Oke Karena 125 Kali 8 Itu Udah 125 Kali 8 Itu Udah 1000 Nah Ini 8 Ya 80 Nah Karena Maksimumnya Itu 80 Ya kan Bener gak sih Perhitungan gue Bentar Kok ada yang Janggal ya Ya ini udah bener deh 80 Nah Karena Dibilang itu kan Beban maksimumnya Itu 80 Yang masih Aman diangkat Kalau 80 Itu berarti Kita udah Agak rancu Waduh Nambah dikit Udah Berbahaya nih Udah kemungkinan putus Ya kan Berarti kita Mau gak mau Harus yang dibawa 80 Dan yang paling dekat Itu adalah 78 Dan jawabannya itu Adalah D Oke Jadi Sekian aja Buat video pembahasan kali ini Makasih Karena kalian udah Meluangkan waktu Buat nonton video ini Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian Dan jangan lupa juga Buat like And share Ke teman-teman kalian Biar ilmu ini Terus mengalir Karena berbagai ilmu itu Baik Oke Dan Jangan lupa juga Buat Subscribe Dan nyalain notifikasinya Biar kalian dapat info Terus tentang kita Biar kalian terus Dapat update Dari kita Kalau kita udah upload video Oke Jadi gitu aja sih Dari gue Sekian Terima kasih